OPM ancam ubah pikiran soal pilot susi air, Sebi Sambom tuduh Teni tembak pilot Selandia baru. Gawat, OPM secara tersirat mengubah rencana soal nasib pilot susi air, Philips Mark Mehtens. Sebelumnya, organisasi separatis di Papua itu sudah merencanakan membebaskan Philips dalam jangka waktu dua bulan setelah dicetuskan pada akhir Juli 2024. Namun, pasca kematian pilot asal Selandia baru di awal Agustus, OPM tengah mempertimbangkan rencana baru soal nasib Philips. Mengutip kompas.com, Sebi Sambom selaku jubir OPM menyebut penembakan terhadap pilot bernama Glenn di Distrik Alama, Mimika, Papua, Senin, 5 Agustus 2024, bukan tanggung jawab pihaknya. Adalah militer Indonesia yang ia tuduh melakukan penembakan dan seolah-olah menjadikan peristiwa tersebut sebagai ulah dari OPM. Skenario pembunuhan seperti juga pernah terjadi pada 2020, ketika seorang karyawan Freeport yang juga warga Selandia baru ditembak mati. Adanya kematian pilot Glenn membuat Sebi jadi curiga bahwa perisitua ini merupakan upaya untuk mencegah pembebasan pilot susi air, Philips Merten. Oleh karena itu perlu investigasi independen, ucap Sebi. Sebi juga menuding kepolisian menyebar informasi yang keliru terkait peristiwa ini. Sebab, dia mengeklai memiliki bukti terkait peristiwa tersebut. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Faisal Ramadhani, mengatakan pelaku penembakan terhadap Glenn adalah OPM. Pernyataan serupa juga sudah dibenarkan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangko Gebilhan, 3, Legend Richard Tampu Bolon. Terima kasih telah menonton!